Halo selamat malam teman-teman, selamat datang di channel saya Anto Wahyu Atmojo Oke kali ini saya pengen ngajak teman-teman semuanya untuk jalan-jalan virtual Kali ini saya mau muter-muter kota Jogja Sebelum lanjut nonton video, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya Terima kasih Saya dari arah jalan Bantul atau Ring Road Selatan Ini saya menuju ke kota Jogja Nah saat ini adalah Hamin 2 dari Lebaran ya, sebelum Lebaran Pengen tau aja gimana kota Jogja itu gimana, rame apa enggak gitu Pengen ya lewat-lewat, lewat-lewat sepintas Kalau di daerah sini enggak terlalu rame ya Cuman beberapa aja kendaraan Hari ini mungkin adalah hari terakhir masuk kerja Besok sudah ada yang libur mungkin Yang sudah cuti Tapi yang masuk juga masih ada Yang biasa kalau hari Sabtu masuk gitu biasanya masih masuk Oke kita sampai di Jogteng Jogteng Kidul Jogteng Kidul ya berarti ya Nah itu depan itu Jogteng Pojok beteng Gelap tapi Wah ini rame banget nih apa ini Nah ini pusat jajanan on-onan Cemilan-cemilan Lebaran begitu Yang dijual Eceran Nah kita sampai di Perempatan Taman Sari Kalau ke kanan itu ke Taman Sari Kita ambil yang lurus Soalnya saya mau ke kota Mau lewat Alun-alun utara Mau lewat Titik 0 km Terus coba nanti mau ke Malioboro Kalau Buka ya Biasanya ditutup kalau malam gini Buat Itu Car Free Day Kita sampai di Jogteng Lor Jogteng Utara ya Utara Barat Soalnya ada yang Utara Timur juga Nah kita akan Ini Jogtengnya Pojok beteng Saya akan coba belok ke kanan Masuk ke alun-alun Utara Oke saya akan lurus Oke sampai di Alun-alun utara Alun-alun utara Sangat gelap sekali teman-teman Tidak seperti alun-alun selatan Lampunya gede Nah alun-alun utara ini Sedang ada Revitalisasi Penggantian pasir Di alun-alun utara Oke kita Terus saja ya Ini Masjid Agung Kauman Terus di Sepanjang ini Banyak Resto-resto Ini ada Berbakaran Di depan situ Museum Sonobudoyo Pintu Selatan Nah ini Sudah dikasih Pembatas-pembatas Jalan ini Biar tidak pada Asal muter Nah kita sampai Di titik 0 km Tidak terlalu Padat sih Terlalu lintasnya Biasanya sih ada Pos polisi di sini Ada enggak ya Kok kayaknya sepi-sepi aja Cuman ada Mangkal Ini apa tuh Kayak Ambulan apa ya Gedung BNI Sebelah kanan Ini gedung Kantor pos Semuanya Bangunan heritage Wah banyak yang Parkir di sini Harusnya enggak boleh Loh parkir sini Wah Ternyata Tidak begitu Rame Nah ini Jasa penukaran Uang baru Biasanya Banyak di sini Teman-teman Di Jogja Taman Pintar Oke Kita akan Masuk ke jalan Mataram Sekarang Pengamennya Makin canggih ya Kalau dulu Biasanya Pakai Alat musik Biasa Terus ada musim Yang kulintang itu Yang Pakai Kayak Angklung gitu loh Angklung Apa kulintang gitu Sekarang Musimnya Pakai yang Sonsistem Canggih Kayak gini Sekarang Di setiap-setiap Di tiap-tiap Lampu merah Itu banyak Yang kayak gitu Pengamennya Nah kita masuk Di jalan Mataram Teman-teman Jalan Mataram Jogja Mungkin ini Yang rame itu Mall Mungkin ya Nah Mendekati Malioboro Ini Lumayan rame Sudah mulai Rame ya Jalannya Wah ini Satu arah Ya Dari tadi Ambil kiri Terus Lupa Kalau satu arah Selamat datang Pemudik Saat ini Jalanan Jogja D Dominasi Oleh Kendaraan Berplat Luar Kebanyakan Plat Bandung Plat Jakarta Nah ini Teras Malioboro 2 Tapi saya Belum pernah Lewat sini ya Sampai Di area Parkir Abu Bakar Ali Nah tempat Parkirnya Ada di depan Itu teman-teman Gak begitu Kelihatan Mungkin ya Oke Ijau Saya akan Coba lewat Anu ya Malioboro Waduh Udah ditutup Kayaknya Ya Udah ditutup Teman-teman Kagak Bisa Lihat Malioboro Bener Dugaan Saya Udah Ditutup Nih Udah Buat Car Free Jadi Kita Lurus Lewat Jalan Pasar Kembang Lewat Depan Selasar Malioboro Lumayan Rame Ya Kalau Ditutup Kayak Gini Itu Banyak Yang Foto Foto Maha Tulisan Yogyakartanya Mati Nah Ini Di Jalan Pasar Kembang Ini Sekarang Banyak Hotel Hotel Yang Tinggi Tinggi Kayak Gini Teman-teman Hotel Hotel Keren Berbintang Nah Ini Selasar Malioboro Bagus Bagus Ya Itu Cahayanya Itu Terang Benderang Nah Ini Hotel Royal Malioboro Banyak Sekali Disini Hotel Hotel Ya Ada Yang Sudah Anu Apa Itu Namanya Kampanye Kampanye Pilpres Stasiun Tugu Nah Ini Kita Bisanya Cuman Lurus Lurus Nah Untuk Parkiran Motor Stasiun Tugu Disini Teman-teman Disebelah Kanan Ini Ini Parkiran Motor Sampai Atas Bisa Nginep Wah Rame Oke Oke Saya Mau Bilok Ke Arah Utara Jadi Coba Saya Pengen Lihat Kemacetan Yang Ada Di Daerah Utara Sana Teman 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 Jalan Magelang Terus Jalan Ya Terutama Di Jalan Magelang Sih Nah Ini Sudah Hijau Nah Sekarang Enak Ini Udah Jadi Dua Empat Lajur Nih Sekarang Jadi Empat Lajur Oke Saya Akan Menuju Ke Utara Ini Menuju Ke Jalan Magelang Nah Di Jalan Magelang Itu Ada Jogja Sitimu Terus Ada Super Indu Eh Indu Grosir Pusat Kulaan Gitu Coba Kita Menuju Ke Sana Oke Saya Sampai Di Bundaran Samsat Kota Yogyakarta Di Daerah Sini Lumayan Rame Lalu Lintasnya Dari Arah Sebaliknya Sana Lumayan Rame Banyak Yang Menuju Ke Malioboro Cuman Udah Ditutup Malioboronya Buat Car Free Car Free Day Gitu Oh Ya Saya Lebih Baik Ke Ini Aja Teman Teman Ya Coba Lihat Di Daerah Tugu Ya Coba Lalu Lintasnya Gimana Tugu Terus Nanti Ke Kota Baru Yang Pedestrian Sudirman Begitu Nah Saya Menuju Ke Arah Tugu Ini Teman Teman Lalu Lintasnya Lumayan Padat Padat Merayap Lombok Iju Tugu Pasar Pasar Teranggan Masih Rame Tugu Jogja Tapi Kadang saya Heran Tugu Itu kok Tidak dikasih Lampu Gitu Tidak dikasih Lampunya Dituku Juga Tidak terlalu Rame Juga Sudah Tidak Bagus Lagi Nih Wah Kita Muter Disini Yang Disini Sudah Sepi Dulu Kan Disini Terang Banget Lampunya Tuh Disini Sudah Sepi Ini Jalan Suroto Yogyakarta Jalan Suroto Kota Baru Teman Teman Kita Akan Mutarin Stadion Geridosono Kita Lihat Bagaimana Suasana Soalnya Kalau Stadion Geridosono Sini Itu Kayak Buangan Lalu Lintas Dari Malioboro Kalau Malioboro Sudah Penuh Biasanya Dilempar Kesini Biar Dia Muter Dulu Kayak Pengurai Kemacetan Gitu Nah Ini Di depan Ini Rumah Makan Raminten Atau Hamzah Hamzah Batik Group House of Raminten Nah Kita Lihat Di Pusat Band Pusat Band Mobil Baik Baru Maupun Bekas Nah Uniknya Yang Tinggal Disini Itu Adalah Orang Gunung Kidul Teman Teman Orang Gunung Kidul Semua Katanya Yang Membangun Usaha Disini Di Los Disini Oke Kita Udah Sampai Lagi Di Jalan Sudirman Tuh Sekarang Itu Sini Gelap Banget Pada Mati Lampunya Oke Sampai Di Perempatan Pingit Ijo Lampunya Wah Nyanda Enggak Ini Biasanya Lama Ini Ijo Cuman Merah Lama Juga Oke Bisa Ngejar Ijo Nah Ini Di Perempatan Pingit Menuju Ke Utara Lalu Lintasnya Lumayan Rame Nih Di Jalan Magelang Nih Sampai Di Pertigaan Borobudur Plaza Nah Ini Borobudur Plaza Lalu Lintas Yang Dari Arah Utara Yang Lumayan Padat Nih Yang Dari Arah Utara Dari Arah Semarang Magelang Nah Sekarang Malam Sabtu Kemungkinan Emang Para Pemudik Sudah Sampai Di Kota Jogja Atau Mungkin Yang Pada Kerja Itu Besok Sudah Pada Libur Jadi Lalu Lintas Lumayan Rame Di Jogja Oke Kita Sampai Di Batas Kota Di Jalan Magelang Oh Ini Pada Muter Disini Padanya Brang Jadi Dia Macet Nah Saya Sampai Di Lampu Merah Selokan Mataram Nah Lampu Merah Ini Memang Selalu Macet Disini Antriannya Selalu Panjang Baik Siang Maupun Malam Karena Yang Jalan Yang Dari Arah Selokan Itu Sempit Jadi Ya Kayak Mobil-mobil Itu Gak Bisa Cepet Kalau Mau Belok Ke Arah Selokan Harus Pelan Pelan Di Jalan Magelang Ini Mendekati Jomber Mendekati Flyover Jomber Masih Lumayan Lancar Bisa Ngebut Nah Ini Masuk Ke Jogja City Mall Ke JCM Lumayan Rame Ini JCM Nah Ini Pintu Keluarnya Pintu Keluar JCM Oke Kita Sampai Di Flyover Jomber Teman Teman Saya Akan Muter Ya Wah Indo Grosir Rame Rame Banget Aduh Gelap Banget Disini Flyover Jomber Gelap Gelap Nah Ini Adalah Jalan Magelang Yang Menuju Ke Arah Selatan Teman Oke Selesai Dari Jalan Magelang Ini Saya Sudah Sampai Ujung Dari Jalan Magelang Yaitu Dipingit Lagi Ya Teman Teman Nah Saya Akan Coba Jalan Ke Arah Kanan Atau Menuju Ke Jalan Godean Sampai Di Pertigaan Cokro Pertigaan Super Indo Jalan Godean KM 3 Daerah Bener Daerah Jalan Bener Fashion Story Woh Kedak Banget Bada Belanja Ngabisin THR Sekarang Ini Kira Kira Pukul 8 Teman Teman Pukul 8 Malam Ini Sampai Di Depan Mirota Godean Perempatan Mirota Godean Emang Disini Sering Macet Ya Karena Ada Perempatan Ini Terpantau Padat Di Kanan Dan Kiri Lalu Lintasnya Di Jalan Godean Sampai Di STPN Jalan Godean STPN Tata Bumi Titip Bumi kok Tata Bumi Jalan Titip Bumi Nah Ini Sampai Di Perempatan Aduh Jalannya Berlubang Sampai Di Lampu Merah Perempatan Jalan Kabupaten Nah Disini Juga Rawan Macet Ini Kalau Lampu Ijo Jalunya Cuma Sebentar Banget Tuh Kan Langsung Merah Di Jalan Godean Jalanan Jalanannya Lumayan Rame Nah Kita Sampai Di Pasar Teluk Gorjo Jalan Godean Oke Untuk Video Kali Ini Mungkin Nanti Sampai Di Ring Rute Barat Aja Teman Teman Jadi Jalan Godean Yang Sampai Ring Rute Saja Karena Biar Durasinya Tidak Terlalu Lama Untuk Muter Kota Jogjanya Nah Di Depan Itu Sudah Ring Rute Sampai 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 Sampai